Warung yang jual sayur lode bercampur potongan jari manusia diperiksa polisi, ini hasilnya setelah menerima laporan itu, polisi kemudian langsung berkoordinasi dengan pihak kedokteran untuk memeriksa dan memastikan terkait temuan potongan jari manusia tersebut, setelah diperiksa hasilnya memang itu potongan jari manusia, kata Arya Sandi dikutip dari Kompas.com. Arya Sandi menambahkan polisi yang memeriksa warung makan al milik YKD itu adalah penyidik Polres Belu. Selain itu, penyidik juga memeriksa pemasok tahu ke warung tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, ungkap, Arya Sandi polisi belum menemukan informasi mengenai asal-muasal potongan jari manusia tersebut. Polres Belu juga sudah periksa orang per orang yang bekerja di warung A serta tempat penjualan tahu tersebut, tetapi tidak ada yang mengalami luka pada jari, ungkap Arya Sandi. Lebih lanjut, Arya Sandi mengatakan, pihak kepolisian sampai saat ini masih mendalami keterangan dari pihak terkait lainnya. Selain itu penyidik Satres Krim Polres Belu juga sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap siapa pemilik potongan jari manusia tersebut. Ada tiga barang bukti yang diserahkan dari Polsek Tasifeto Timur ke Polres Belu. Satu di antaranya adalah potongan jari itu, tambah Arya Sandi. Arya Sandi pun berharap, kasus penemuan jari manusia di sayur lode tersebut bisa segera terungkap. Polisi masih terus menyelidiki temuan jari manusia di sayur lode yang dijual salah satu warung di Dusun Bau Lenu, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Dalam penyelidikannya, polisi telah memeriksa pemilik warung yang menjual sayur lode tersebut. Selain itu, penjual tahu dan penyuplai sayuran juga turut diperiksa. Selang beberapa lama, giliran Petrus yang hendak menyantap sayur lode itu. Saat akan mengambil sayur lode tersebut, betapa kagetnya Petrus malah menemukan potongan jari manusia di dalamnya. Ada pun jari yang ditemukan Petrus itu merupakan bagian ibu jari. Setelah itu, Petrus memberitahu kedua rekannya yang sudah makan lebih dulu. Mereka pun segera melaporkan kejadian itu ke Polsek Tasifeto Timur. Di kantor polisi, Petrus menceritakan ihwal temuannya itu. Ia mengaku kepada polisi membeli sayur lode itu di warung makan al milik seseorang berinisial YKD. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.